Hai ini bau karinya udah kecium nih guys cuma tidak terlalu strong testi rasa meenya nih kita coba ini guys ini minyak kuning to waste Assalamualaikum guys balik lagi di channelnya Kangraden Guliner di video ini Kangraden di edisi Kangraden nyobain nih guys ini depan kameran ada lemon nilo mie instan rasa kari ayam nih guys nah ini lemon ini tanpa proses penggorengan nih guys nah ini dengan kunyit nih guys nih di video sebelumnya Kangraden udah pernah nyobain juga lemon mie instan rasa mie goreng guys terus Kangraden juga nyobain yang lemon nilo rasa pedas korea nih guys nah yang sekarang kita cobain yang kuahnya nih guys setelah sebelumnya Kangraden nyobain yang goreng tanpa kuah nih guys nah ini kita cobain rasa kari ayamnya nih ini dengan kuah nih guys nih ayo guys kita masak dulu nih guys nah ini dimasak selama kurang lebih 3 menit nih guys tuh oke guys kita masak dulu nih lemon nilonya guys oke guys ini mie lemon nilonya nih guys rasa kari ayam setelah dimasak selama kurang lebih 3 menit nih guys tuh nah ini kalau ini yang kari ayam ini mie nya kuning nih guys nih beda sama yang lemon nilonya yang lainnya warna mie nya hijau kalau ini kuning nih guys nah ini karena kenapa karena ini dengan kunyit nih guys pakai kunyit kalau ada yang kasih telur juga nih guys tuh ada telur juga telur rebus ini bau kari nya udah lumayan nyengat nih kita cobain kuahnya nih guys nih ini kuah kari nya gak terlalu strong nih guys tapi kalau dari aromanya nih bau kari nya lumayan juga nih cium nih oke guys langsung kita cobain aja nih guys gimana rasanya apakah enak nih seenak yang sebelum-sebelumnya yang pedas sama yang goreng yang mie goreng oke guys mari kita makan oke guys ini mie lemon nilonya udah di depan Kang Raden nih guys nih ini mie lemon nilo rasa kari ayam nih guys ini dengan kunyit nih guys nih nah ini mie nya kuning nih guys tuh nah ini bau kari nya udah kecium nih guys cuma tidak terlalu strong nih oke guys langsung Kang Raden cobain aja nih guys gimana testi rasa mie nya nih kita cobain nih guys ini mie nya kuning tuh guys nih liat tuh kuning langsung Kang Raden cobain aja gimana guys Bismillah si ok si ny si 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 selamat menikmati ini si kuahnya si kuah lemon nilo ini guys yang currynya tidak selalu strong nih ini pas banget nih mungkin kalau temen temen nyobain yang rasa curry yang di merk sebelah seperti apa indomie atau yang merk lainnya itu strong banget ya si kuahnya kalau ini soft banget nih guys gak terlalu strong nih rasa curry bau currynya karena ini jatuhnya minyak sehat nih guys ini harga nambah dikit manfaat nambah banyak nih guys ini kaget nih awal-awal lihat harga lemon nilo ini di pasaran kayak di indomart atau alfamart ini harganya di atas 10 ribu nih guys dengan porsi yang sedikit juga ini kesini-kesini nih kangeraden beli dengan harga 7300 nih guys temen temen kalau yang mau makan mie instan ini paling sehat nih temen temen karena ini tanpa pengawet juga ini tanpa proses penggorengan juga nih ini dipanggang temen temen jadi ini minyak sehat banget nih ini bisa dirasain dari kuahnya nih ini si kuahnya tanpa NISG nih tanpa mecin jadi si rasanya gak terlalu kuat atau terlalu strong temen temen mungkin yang pecinta mecin ini kayaknya kurang gurih atau kurang apa ya karena ini rasanya lumayan flat juga nih mungkin yang harus dimasak juga apa harus dimasak lagi sama bawang merah bawang putih hitam sama bumbu-bumbu lain kayak lada merica atau apa temen temen mungkin ini si bumbunya lebih naik lagi rasanya ini mie nya udah mau habis temen temen nih karena keren dan masaknya cuma satu aja финangnya lanjut aja keren yang domu ya ini lakas kok en jag mungkin ini bisa lebih enak ditambah kayak garam lagi teman-teman ganteng garam atau bumbu kayak roiko atau masako dikasih apa dikasih marica dan lain-lain pada aku mungkin rasanya lebih naiknya kalau ini kan rasanya emang plate datar gak terlalu strong oke teman-teman ini ini udah habis nih teman-teman tinggal kuahnya dikit oke teman-teman kita review dulu nih dimana rasa lemonilo rasa kari ayam ini teman-teman ini dari 1 sampai 10 nilainya 7,5 teman-teman kalau menurut Kang Raden ini masih jauh nih rasanya dari yang sebelah teman-teman nih tapi ini keunggulannya dia sehat karena tanpa proses penggorengan ini emang sehat banget teman-teman dari bahan-bahannya dari kaldonya ini sok banget rasa kari ini gak terlalu strong mie nya lumayan enak teman-teman ini teman-teman yang mau nyobain bisa nyobain teman-teman nih yang penasaran oke teman-teman buat teman-teman teman-teman yang suka video ini jangan lupa di like komen dan subscribe jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi ya teman-teman oke teman-teman see you bye bye sub indo by broth3rmax